Terima kasih. Itu terkait dengan samsat digital, ini adalah objek dari samsat induk, di mana pelayanan ini adalah pelayanan yang harus masyarakat datang ke samsat, prosesnya sama seperti yang samsat awal, tetapi kita merubah pola, merubah perilaku yang tadinya konvensional, di mana masih harus mengisi formulir secara manual, kemudian masih harus membawa fotokopi, ini semua sudah hilang karena semua kita gantikan dengan digital. Caranya sangat mudah sekali, masyarakat wajib pajak dengan datang ke kantor samsat tidak perlu lagi mengisi formulir, karena kita sudah menyediakan peralatan komputer, dilengkapi dengan printer di sana, cukup entry atau memasukkan nomor polisi kendaraan tersebut, kemudian akan tampil di layar monitor identitas pemilik dan identitas kendaraan. Wajib pajak memverifikasi sendiri kendaraannya apakah sudah sesuai, jenis tipe merek dan lain sebagainya, apakah data pemilik juga sudah sesuai. Ketika semua data kendaraan dan pemilik sudah cocok, sudah sesuai, tinggal dengan satu sentuhan saja, maka akan tercetak formulir elektronik, di mana di formulir tersebut juga sudah berisi nomor antrian. Setelah formulir elektronik tercetak berikut nomor antrian, wajib pajak hanya menunggu di kursi tunggu, jadi tidak langsung atau tidak perlu berdiri mengantri dilayani. Jadi cukup menunggu di kursi tunggu yang sudah disediakan, sambil menunggu panggilan antrian. Nanti setelah dipanggil di loket antrian, baru menuju ke loket antrian tersebut dengan menyerahkan dokumen persyaratan berupa KTP, STNK, dan yang lain-lain sesuai dengan jenis pelayanannya. Dan tidak dibutuhkan lagi fotokopi, karena nanti dokumen asli tersebut akan dilakukan pemindaian atau scan oleh petugas. Sekaligus data tersebut akan tersimpan secara digital sebagai arsip. Nah kemudian setelah dilakukan verifikasi dokumen, apabila dokumen sudah cocok, sudah sesuai, sudah dinyatakan valid oleh petugas korektor kita, akan diterbitkan yang namanya notice atau bukti bayar yang harus dilunasi oleh wajib pajak. Nah dari loket pendaftaran dan verifikasi tersebut, menuju loket pembayaran. Nah loket pembayaran ini diawaki oleh petugas bank DKI, di mana pembayaran ini juga kita kembangkan dalam rangka mendukung program gerakan nasional non-tunai yang dicatangkan pemerintah. Kita sudah menggunakan sistem pembayaran non-tunai, bisa menggunakan EDC atau Electronic Data Capture, di mana bisa menggunakan ATM dari multibank. Tidak hanya bank DKI, sudah bisa menggunakan bank BUMN maupun swasta lainnya untuk pembayaran. Sekaligus ada pelayanan yang namanya QR Code atau pembayaran dengan sistem barcode, scan barcode. Nah ini juga merupakan yang pertama kali pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan sistem pembayaran melalui QR Code atau scan barcode. Nah kemudian setelah dilakukan pembayaran, akan diterbitkan yang namanya SKPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah, sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melunasi kewajibannya. Setelah sudah dilakukan pembayaran, akan menuju loket penyerahan STNK dan SKPD, tentunya STNK akan dilakukan pengesahan terlebih dahulu oleh tugas Polri. Setelah itu selesai, hanya butuh kurang lebih waktu dari awal entry data memasukkan nomor polisi sampai dengan penyerahan itu maksimal 15 menit.